Melihat sebelum ini ya, sebelum dibuka sesi tanya jawab Dari, apa namanya, tadi beberapa kali Pak Bobi menyalahkan pusing dan pening juga mengenai RUU ini Saya pikir target September 2014 itu bisa jadi meleset juga Mungkin bisa juga menunggu Pak Kutubi untuk masuk komisi itu ya Terus, kita juga jangan-jangan sibuk-sibuk bikin RUU ini, cadangan miaknya nggak ada, tapi dijawabnya nanti Pak Silahkan ke para penanyaan untuk Pak Jon, Erwin, sama Mas Kusti, silahkan Mas Jon dulu Ya Pak, tentang Pak Irman dulu Melihat apa yang, Pak menengah apa yang dijelaskan tadi Saya melihat memang tidak ada bedanya, misalkan BIDAS dengan BIDAS Lalu, the show must go on, ini lanjut, apa bisa nggak dikatakan bahwa pemerintah ini sudah melakukan konstitusi Kalau dalam konteks ini, baik keberadaan di institusi maupun mekanisme kerjanya Kalau ini boleh dikatakan relatif sama gitu Artinya ini tetap berkeras untuk menjalankan ini dengan modus baju baru, tapi barang-barang lama aja gitu Itu satu ubat Pak Iman Yang kedua untuk Pak Kutubi, saya juga nyaris mendengar tidak ada eksplorasi itu yang kosong Jadi artinya pemerintah minyak kita itu sudah dibantu oleh mereka, sehingga mereka kalau akan masuk itu mereka sudah pasti ada, tidak mungkin enggak Jadi kalau ada misalnya fenomena bahwa Pertamina dikalahkan dalam satu tender sumur-sumur baru misalnya Saya kok agak subit percaya gitu Kenapa? Ini jangan-jangan permainan melihat tanda-tanda kita disini Yang kalah dapat, yang menang juga happy gitu Nah, kenapa? Yang selesainnya, hampir juga saya tidak menemukan bahwa perusahaan tambang disini itu dari dulu enggak pernah hengkang loh Selalu untung dan selalu pasti ada Fungsinya, nah itu nanti kita perpanyakan lagi dengan diam-diam setelah untuk pajaknya tidak mau gitu misalnya Artinya apa? Memang disini primadona kita adalah orang terbetul buat istilah kelemah kita Selanjutnya Itu aja pertanyaannya, makasih Saya John Business Indonesia Silahkan, Aaron Pertanyaan saya yang pertama itu satu Saya sangat kagum tadi mengatakan Bapak Kenapa sih Pak Presiden kita baru tidak mendengar Mencapai yang milik Terus pertanyaannya begini, Pak Kenapa Pak Tegolkar ikut mendukung Pertanyaan saya juga untuk Pak Ir Sebagai pakar hukum tetanegara Saya sangat bingung, Pak Mungkin kalau bisa teriak Mungkin rakyat Indonesia ini akan teriak Sampai kapan kita bisa menyelesaikan kontrak karya Yang sampai hari ini, apapun yang kita katakan Tidak pernah sejarahnya di dalam dunia manapun Indonesia melakukan, selalu melakukan Dokarmen kebisnis Ini sangat mirip Kapan ini bisa kita hentikan kontrak karya itu Karena itu yang selalu merugikan pertambangan kita Terus yang selanjutnya Untuk Pak Kurtubi juga Sebagai caleg dari David NTP dari kampungnya sendiri Kira-kira dengan pernyataannya Bapak tadi Yang mengatakan ada 200 ribu triliun Itu datanya, itu benar enggak? Kalau memang itu benar Bagaimana kalau kita Bukan pemerintah untuk mendapatkan diri Terima kasih Mas Berdik Mas Berdik Tapi waktu itu dalam instan terbentur Tembok besar di istana ikan Masanya serang di istana ikan Sehingga dia terpentar Dan satu-satunya BUM yang ingin Sampai sekarang tidak pernah dia jamal di pertandingan Kalau itu model lombak-lombak Seperti kapan? Model stamina yang mengurusahkan Apakah akan ada kayak Jokowi Yang mendapatkan semua Satu generasi foto masih kembali Itu maksudnya berbiasa Dan bisa dijelaskan Terus soal bapak-bapak yang tidak tahu Soal bapak-bapak yang tidak tahu Soal bapak-bapak yang tidak terhabi Masa keminyak kita dilelang Di luar satu Bapak masuk kelaji Terus soal pernyataan Ketua BK yang bawa puluh triliun Mas bakal enggak? Dan BPR kenapa bingung Apakah ada temuan-temuannya Terus soal bapak-bapak yang tidak tahu Dan informasi soal Terima kasih Terima kasih